Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita nikmat iman dan islam Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW keluarga sahabat dan seluruh umatnya Yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir jaman Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan Kisah inspiratif tentang empat pemain sepak bola dunia Yang tidak hanya piawai di tapangan hijau Tetapi juga memiliki kemampuan luar biasa dalam membaca Al-Quran Salah satu dari mereka bahkan hafal 19 juz Al-Quran Kisah ini menunjukkan bahwa kesuksesan duniawi Dan kesuksesan akhirat bisa berjalan beriringan Judul Empat Pemain Sepak Bola Dunia Yang Jago Ngaji Ada yang hafal 19 juz Al-Quran Saat ini semakin banyak pemain muslim yang merumput di liga-liga Eropa Banyak di antara mereka yang juga tergolong muslim yang taat Beberapa pemain sepak bola ada yang viral Karena ternyata memiliki keahlian lain di luar sepak bola Yakni jago mengaji alias mahir dalam membaca Al-Quran Berikut adalah empat pemain sepak bola dunia yang jago mengaji Yang pertama Amir Ibrahimov Sosok pemain muda Manchester United Amir Ibrahimov kembali menjadi sorotan Pemain 16 tahun itu mampu melafalkan ayat Al-Quran dengan sangat merdu Ibrahimov kembali membaca surat Al-Quran Momen ini diunggah ulang di akun Instagram Ad Sungkar Family Sebelumnya video ini viral lantaran diunggah oleh sang kakak Ibrahim Ibrahimov Yang merupakan pemain MMA Namanya Amir Ibrahimov Pemain muda kelahiran Rusia Yang kini bermain untuk Akademi Manchester United Tulisan di akun Ad Sungkar Family Masya Allah Kepiawayanya mencetak gol di atas lapangan Tak membuatnya lupa untuk tetap dekat dengan Al-Quran Lanjutnya 2. Mohamed El Neni Ex bintang Arsenal Mohamed El Neni Sempat menunjukkan kemahirannya membaca Al-Quran Pada tanggal 28 Juni 2024 lalu El Neni membacakan surat Ali Imran Ayat 139 Dimana ini salah satu bentuk Yang menjadi dukungan El Neni Untuk Palestina Yang terus dibombardir Israel Janganlah kamu bersikap lemah Dan janganlah pula kamu bersedih hati Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya Jika kamu orang-orang yang beriman Demikian arti dari Surah Ali Imran Yang dibacakan El Neni Sebelumnya Sebelumnya Pada 4 Januari Tahun 2021 El Neni menunjukkan video Sedang membacakan surah Al-Insan 3. Zakaria Abu Khalal Pemain timnas Maroko Yang memperkuat klub Likang Taulus Zakaria Abu Khalal Juga mahir membaca Al-Quran Akun Twitter Culture of Islam Mengunggah video Abu Khalal Tengah menjadi imam sholat Pemain tulus ini membacakan surah Al-Balad Dengan sangat merdu Surah Al-Balad dibacakan oleh pemain Maroko Zakaria Abu Khalal Tulis Kultur Islam Menurut akun tersebut Zakaria Abu Khalal Juga terlibat Saat menjadi Pengisi khutbah sholat jumat Jangan lupa Bahwa Dialah Yang melakukan Khutbah jumat Untuk Montakhab Pemain yang keempat Abu Diabi Ex gelandang Arsenal Abu Diabi Tidak pernah melupakan Kewajibannya Sebagai seorang muslim Dia selalu Menyempatkan diri Untuk membaca Al-Quran Bahkan Di tengah Kesibukannya Sebagai pesepak bola Profesional Diabi sering terlihat Membaca Musaf Al-Quran Kemana pun dia pergi Dan Memanfaatkan Waktu luangnya Untuk menghafal Ayat-ayat suci Al-Quran Pada tahun Tahun 2012 Mufti Muhammad Salah satu Pengajar Ibrahim Kulits Di London Mengungkapkan Kekagumannya Terhadap Diabi Dalam sebuah Wawancara Mufti Muhammad Mengatakan Bahwa Diabi Telah Hafal 19 Jus Al-Quran Hal ini Menunjukkan Dedikasi Diabi Yang luar biasa Dalam Mempelajari Dan menghafal Al-Quran Di tengah Kesibukannya Sebagai pesepak bola Itulah Empat Pemain Sepak bola Yang mahir Mengaji Dan Dari Kisah Para pemain Sepak bola ini Kita dapat Mengambil Beberapa Hikmah penting Yang pertama Keseimbangan Dunia Dan akhirat Meskipun Mereka Sukses Dalam Karir Sepak bola Mereka Tetap Menjaga Hubungan Mereka Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Memperdalam Ilmu Agama Dan Menghafal Al-Quran Yang kedua Motivasi Dalam Menghafal Al-Quran Kisah Mereka Menjadi Motivasi Bagi Kita Semua Untuk Lebih Giat Dalam Menghafal Al-Quran Dan Memahami Maknanya Tidak Ada Alasan Untuk Tidak Meluangkan Waktu Dalam Memperdalam Agama Apapun Profesi Kita Yang ketiga Teladan Yang Baik Para Pemain Sepak Bola Ini Menjadi Teladan Yang Baik Bagi Generasi Muda Menunjukkan Bahwa Seorang Muslim Bisa Sukses Dalam Berbagai Bidang Tanpa Melupakan Kewajiban Di Dalam Agamanya Allahu Alam Bisawaf Demikianlah Kisah Inspiratif Tentang Empat Pemain Sipak Bola Dunia Yang Jago Mengaji Dan Bahkan Ada Yang Hafal 19 Juz Al-Quran Semoga Kisah Ini Dapat Menginspirasi Kita Semua Untuk Selalu Mendatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Menjaga Keseimbangan Antara Urusan Dunia Terima Kasih Telah Menyaksikan Video Ini Jangan Lupa Untuk Like Share Dan Subscribe Channel Kami Agar Tidak Ketinggalan Kisah Inspiratif Lainnya Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selalu Memberikan Kita Hidayah Dan Keberkah Amin Ya Rabbal Alamin Akhirul Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Sampai 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 Terima kasih telah menonton!